hai assalamualaikum teman-teman apa kabar hari ini semoga kabar selalu baik ya amin saya lagi kegiatan aku kemarin jadi ini tuh aku habis belanja ke pasar belanjanya tuh kesiangan jadi jam 9 tuh aku baru ke pasar nunggu merah bangun juga jadi aku belanjanya tuh cuman sedikit aja karena udah kesiangan ya udah pada abis ini tuh aku beli bawang merah bawang putih sayuran ikan teri cabai kemiri terus beli buah-buahan juga jeruk lemon aku pengen nyoba buah bit aku beli satu dulu terus ini aku beli jambu biji merah niatnya tuh pengen aku jus kayaknya tuh enak banget ya ngejus jambu biji merah gitu aku belinya seadanya semaunya aku aja aku beli sedikit-sedikit dulu terus aku beli bawang goreng yang kecilan aja ada tomat juga aku beli enggak banyak terus ini aku mau simpen pakai container food pertama yang aku masukin bawang biasa ya aku lebih suka beli bawang yang udah dikupas aku beli seperempat itu Rp10.000 terus bawang putih juga tapi aku cuman beli bawang putihnya tuh Rp5.000 aja aku campur aja dalam satu wadah biar enggak makan tempat gitu ya tomatnya udah aku masukin aku cuman beli tiga aja biasanya tuh aku cuman pakai setengah aja ya soalnya sekarang mau masukin cabai ini aku dibantuin sama merah aku beli cabai keriting merah campur sama cabai rawit sedikit dan ini cabainya itu aku beli seperempat aja cabai itu seperempat cuman segini ya teman-teman di sini tuh cabai seperempat Rp14.000 kalau di daerah teman-teman berapa nih masih naik atau udah turun terus lanjut ini aku memasukin terinya terinya tuh aku beli dua bungkus terus untuk satu bungkusnya itu Rp5.000an jadi aku tuh sering beli teri gitu ya karena merah tuh paling suka banget sama teri terus ini aku beli sayur sop-sopan ini belum aku cuci ya teman-teman langsung aja aku masukin ya biar kelamaan satu bungkus sayur sop itu segitu Rp5.000 kalau di daerah teman-teman berapa nih aku nonton kontennya teman-teman tuh ada yang sebungkusnya Rp3.000an masih murah banget ya menurut aku tergantung daerahnya juga kali ya terus ini tuh aku lagi merotolin daun katuk jadi ini tuh sebenarnya video kemarin harusnya tuh ini dulu yang aku upload ya kemarin tuh salah edit ternyata yang aku edit itu video yang sesudah ini tapi nggak papa deh ya sayang juga kalau dihapus ya soalnya kalau food prep itu kan lumayan lama ya apalagi kalau di video itu lebih lama ini aku dibantuin sama merah dia tuh jahil banget tangannya nggak bisa diem aku beli katuk sedikit aja aku beli dua bungkus Rp5.000 kayaknya deh lupa-lupa inget ya teman-teman maaf ini yang kecil-kecil aku nggak protolin soalnya bakal lama banget ya ini aku juga beli kemiri udah dimasukin ke dalam toples ini aku udah selesai ini aku taruh di container food juga ini nggak aku cuci dulu ya daun katuknya takutnya tuh malah cepet layu gitu ya dan beli buah-buahan juga ada jeruk lemon jambu biji merah buah bit aku pengen nyoba bikin jus buah bit aku beli satu dulu pengen tahu rasanya kayak gimana terus aku beli sarden juga aku beli satu yang ukuran kecil paling ini cuma dua sarapan suami aja sih karena besoknya tuh suami si pagi ya kalau jam 3 pagi masak itu lebih enaknya masak yang simple-simple aja gitu ya dan ini aku beli daun jeruk juga lagi nyetok daun jeruk banyak gitu aku masukin aja ke wadah ya biar tetap seger aku beli seribu aja jadi lumayan banyak itu ya isinya terus ini udah selesai ini aku mau tutupin container foodnya yang udah aku isi semuanya jadi belanjaan aku kali ini tuh nggak nyampe seminggu paling tiga harian kayaknya udah abis deh tapi untuk cabe bawang-bawangan segitu biasanya tuh seminggu baru abis tergantung aku masaknya gimana Nah aku sempet beli petai juga jadi niatnya tuh setelah ini aku mau masak kentang balado campur petai kayaknya tuh enak banget ya ini udah selesai udah aku masukin ke kontener foodnya udah aku tetep juga sekarang aku mau masak dulu ini tuh udah siang jadi aku mau masak untuk makan siang karena udah kesiangan ya jadi aku mau blend aja bumbunya ini aku pakai bumbunya tuh bawang merah bawang putih cabe tomat terus ini aku tambahin cabe rawit hijau sedikit dan nanti mau aku tambahin terasi sama daun jeruk sebelum di blender aku potong-potong dulu biar lebih mudah dihauskan gitu ya udah deh baru ini aku blender dulu kemudian aku mau potong-potong kentangnya sebagian udah aku potong-potong ini tinggal satu lagi jadi niatnya tuh cuman mau pakai dua kentang aja takutnya ntar nggak abis gitu tapi pas udah dipotong-potong tuh kayaknya ini jadinya sedikit jadi nanggung gitu ya sekalian aja aku masak semua jadi kalau misalnya lebih bisa diangetin buat sarapan suami nanti kemudian ini aku mau goreng dulu kentangnya ini minyaknya udah aku panasin dulu sebelumnya ini tuh aku goreng kentangnya nggak lama-lama nggak begitu kering juga ini sesering mungkin diaduk-aduk biar matangnya itu rata biasanya tuh rada nempel-nempel gitu loh temen-temen jadi aku lebih sering diaduk-aduk biar nggak nempel nah ini udah mateng jadi sebentar aja terus lanjut ini aku mau tumis bumbunya ini aku masih pakai minyak yang sama ya temen-temen tapi sebelumnya tuh aku mau cembulungin dulu ini terasi biar sedap jadi aku masukin terasinya dulu terus aku ratain gitu biar tercampur sama minyaknya kalau udah tercampur baru aku tambahin daun jeruk biar lebih enak lebih sedap dan wangi langsung aja setelah itu masukkan bumbunya yang tadi sudah aku blender ya tumis sampai harum Nah kalau udah agak kecoklatan baru deh aku masukin kentang yang udah aku goreng tadi menu kali ini cuma ini aja kentang balado satu menu aja tadi aku minta tolong beliin gorengan ya udahlah ya simple aja aku beli aja gorengan di luar kayak gini aja udah enak ya kalau merah itu aku beliin opor beli di luar sekalian suami keluar merah pengen ayam katanya cuman tadi ayamnya tuh nggak kebeli jadi kita beli aja deh di luar nah sebelum aku angkat masukin petenya ini petenya aku potong-potong kecil-kecil aku pakai dua petai lalu aduk lagi sampai merata udah deh selesai terus ini aku mau makan tapi suami tuh malah belinya pis cok aku mau nyobain pis coknya dulu ini tuh ada rasa kacang hijau stroberi nanas coklat enak banget pokoknya sih oke segini aja vlog aku kali ini terima kasih yang udah dapet sampai habis jangan lupa like dan subscribe-nya sampai ketemu lagi di video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa selamat menikmati